Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kongmania Salam satu ubi Salam seduluran, salam persaudaraan Seluruh Nusantara Khususnya pecinta perkutut lokal alam Poros sedulurku dan poros sahabatku Dimanapun sedulurku dan poros sahabatku Berada Semoga poros sahabat dan poros sedulur diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit dan tetap berhidupan Allah SWT Amin amin Oke dilur ya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Ataupun akan Klarifikasi Lada Lada yang menjadi perbincangan Dari dilur dan poros sahabat Dalam kongmania Kemarin saya juga sudah Membuat konten Tentang apa itu lada Jadi bermanfaat untuk burung perkutut Tapi pada kesempatan kali ini Dilur ya Ini yang menjadikan salah kaprah Yang menjadikan salah kaprah Dengan caranya bagaimana kita harus melolokkan ke lada ini ya Lada butiran lada ini ke burung perkutut ya Jadi ini waktu ini teori dulu ya Jadi nanti Dulur-dulur dan poros sahabat ya Bisa praktek sendiri di rumahnya masing-masing ya Sebelumnya Video ini ditonton sampai selesai Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan poros sahabat Biar tidak gagal paham Karena hal seperti ini Dikatakan Ini sangat penting sekali ya Untuk lada juga Kalau kita tidak tahu caranya Nanti malah burung perkutut Tidak kok gacor Malah Macet Ya Seperti itu Ya untuk Sebelum kita melanjutkan ke Topik ataupun tema yang Mau saya sampaikan kepada dulur-dulur dan poros sahabat Dulur-dulur dan poros sahabat Bisa dukung channel Rekuas Tom Dengan cara Cara apa? Cara subscribe ya Di bawah ini ya Jadi tulisan merah itu bisa ditombol Itu gratis ya Biar nanti Tulisan subscribe yang merah itu Berubah menjadi hitam Dan Dekatnya ada lonceng yang kibir-kibir Itu juga bisa ditombol juga Itu gratis ya Biar apa? Biar nanti Dulur-dulur dan poros sahabat Tidak ketinggalan Video berikutnya dari Channel Rekuas Tom Tentang pembahasan apa? Bapak perkutut ya Jangan lupa share like dan komen Biar Channel Rekuas Tom Terus berkembang Dan terus berkarya Oke dulur ya Jadi kemarin juga ada Dari dulur-dulurku Mana ya Dari mana Entah saya tidak tahu Itu gini Kang Itu cara untuk meloloh Melada untuk burung perkutut itu Bagaimana? Berapa hari sekali Atau berapa minggu sekali Padahal itu sudah saya jelaskan Di konten yang Satu bulan yang kemarin ya Satu bulan kemarin Sudah saya jelaskan Jadi Pada kesempatan kali ini Loh ya Ini saya akan klarifikasi Kan gitu Jadi Kalau toh saya Mengupload Ataupun membuat video Ataupun konten Tentang bapak perkutut Jadi Biar dulu-dulu Tidak salah paham Tidak salah kaprah Jadi dulu-dulu Nanti kan Nonton ini Sampai selesai Kan gitu Ya Jadi biar tidak Ada kesalahpahaman Ya Jadi lada seperti ini Kalau kita lolohkan Itu sebaiknya Untuk burung Pertama Burung itu harus sehat dulu Ya Jangan sampai Burung yang Bulunya mengembang Terus dikasih lada Karena apa? Dengan alasan apa? Dengan alasan Karena lada itu bersifat panas Ya Jadi burung sehat Setelah burung sehat Kalau kita melolohkan Caranya Waktu malam hari Ini ingat-ingat lor Waktu malam hari Malam hari Sebelum kita lolohkan Lada ini Ataupun merica Ini burung kita mandikan dulu Ya Tapi ini ingat Burung sehat dulu ya Burung harus sehat Kita mandikan Setelah kita mandikan Kita lolohkan Tiga butir Ya Lakukan seperti ini Ini bisa satu minggu sekali Ataupun dua minggu sekali Tapi khusus burung yang sehat Kalau burung yang mengembang Ataupun mabung Ataupun ganti bulu Jangan Karena ini sifatnya Panas Seperti itu ya Itu pertanyaan Dari dulur-dulur Kemana Dari mana Saya tidak tahu Jadi cara ini lor Kalau kita tidak tahu Kenapa kita melolohkan Lada ini Ke burung perkutut Untuk lebih tahunya Kalau kita mau Meloloh Lada ini Ke burung perkutut Dulur-dulur Nyimak video ini Biar sampai selesai Karena Lada ini Sudah saya upload Kemarin Satu bulan kemarin Untuk bagaimana kita Melolohkan Lada ini Ke burung perkutut Tapi kalau dulur-dulur Cuman Tahunya Lada ini Saya lolohkan Ke burung perkutut Tapi tidak tahu Caranya Cara Berapa hari Sekali Ataupun Berapa minggu Sekali Terus Kita lolohkan Waktunya Malam hari Ataupun Pagi hari Maka dari itu Pada kesempatan Kali ini Dulur-dulur Ini saya bahas lagi Biar nanti Tidak ada Kesalahpahaman Kenapa burung saya Burung perkutut Itu saya loloh Lada ini Tiga butir Itu malah Tambah Gacor Tambah Gacor Jadi Lakukan Lada ini Kita lolohkan Ke burung perkutut Satu minggu sekali Ataupun Dua minggu sekali Itu khusus burung Yang sehat Kalaupun burung Sudah gacor Itu dihentikan Ini khusus burung Yang macet Burung sehat Tapi macet Tidak mau bunyi Ataupun bunyi Tapi Satu ketukan Dua ketukan Aja Jadi bisa Diloloh ini Tapi kalau burung Sudah gacor Sudah jadi Ini dihentikan Karena apa Ini sifatnya Panas Karena ini khusus Burung yang Belum gacor Jadi ini Cuma membantu Membantu Burung Biar mengeluarkan suara Biar gak corah Intinya gitu Terus yang kedua Itu pertanyaan Dari Dulur-dulur Dari kumania Katanya Lada ini Dilolohkan Burung perkutut Katanya Burung perkututnya Malah is dead Malah mati Nah itu kesalahannya Matinya itu Kenapa Waktu kita loloh Lada ini Ke burung perkutut Itu Burung perkututnya Waktu itu Sebelum kita loloh Sakit atau tidak Kan gitu Nah itu Yang jadi pertanyaan Seperti itu Jadi dulur-dulur bisa Menikapi lah Dalam Hal-hal yang Sekiranya Lada ini Kita lolohkan Pada Waktu pas Apa Kita harus tahu Jadi Kita jangan Tergesa-gesa Untuk melolohkan Lada ini Ke burung perkutut Jadi kita Harus tahu Caranya Caranya bagaimana Ya seperti yang Saya unggah Kemarin Video yang Saya unggah Kemarin Caranya bagaimana Itu video itu Ditonton sampai selesai Loh Tonton sampai selesai Biar dulur-dulur Dan Pada sahabat Biar tidak Kegah paham Nah kenyataannya Apa Burung saya Burung perkutut Yang saya loloh Ke lada ini Ke burung perkutut Kenyataannya Malah gacor Burung malah sehat Tapi Ini lakukan Jangan setiap hari Itu Salah ya Kalau setiap hari Malah burung malah Enggak gacor Malah sakit Malah macet Karena apa Ya itu tadi Saya kembalikan Karena bersifat Panas Seperti itu ya Oke dulur ya Ini bisa disikapi Bisa dibahami Dulur ya Jadi Cara-caranya Untuk kita lolohkan Ke burung perkutut Itu bagaimana Waktunya Kapan Terus Berapa hari sekali Ya sudah saya sabarkan Sudah saya jelaskan Jadi nanti Dulur-dulur bisa Praktek ya Di rumahnya Masing-masing Itu Khusus burung yang Sehat Ya Khusus burung yang Sehat Ini ingat ya Khusus burung yang Sehat Oke dulur Itu dulu Kesempatan kali ini Yang sudah saya sampaikan Semoga ilmu dan Tips ini Bermanfaat ke dulur-dulur Dan porus sahabat Ya sebelum saya tutup Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Kalaupun ada kata-kata Yang kurang berkenan Kepada dulur-dulur Dan porus sahabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak lupa Dari kesalahan Kalaupun ada kelepenya Itu dari Niatari Allah Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Selamat menikmati